Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Pemirsa dan kini kita ada segmen CreateUp dan untuk membahas tema kali ini perbanyak wifi di berbagai lokasi dengan startup dan juga tersambung melalui video conference hari ini ada Mbak Charlene Fulia, CEO dan juga co-founder dari Higo. Apa kabar Mbak Charlene? Halo Mas, kabar baik? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CreateUp. Kalau kita kenalan lah ya sama Higo sendiri mungkin Anda bisa sampaikan Higo ini adalah startup yang bergerak di bidang apa dan cara kerjanya seperti apa Mbak Charlene? Oke, jadi Higo adalah wifi technology, wifi advertising dan juga integrated digital agencies. Jadi kita sendiri adalah startup yang bergerak di bidang wifi sendiri awalnya. Di wifi technology kita mengolah data yang ada di wifi, kita bikin customer deep profiling dan juga itu digunakan untuk lokasi bisnis dan juga targeted advertising gitu. Jadi kayak data-data yang digunakan itu jatuhnya untuk business owners ataupun brands mengambil decision making gitu sih. Oke, jadi misalnya kalau saya adalah sebagai konsumen yang datang ke sebuah kafe untuk ngopi gitu untuk menikmati layanan wifi gratisnya kan saya harus masukin data saya ya ke provider dari wifinya sendiri. Nah data itu yang kemudian diolah dan juga bisa digunakan untuk advertisers ya untuk mengenal konsumennya ataupun menunggu target marketnya lebih dekat gitu kurang lebih ya? Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah ini kalau misalnya anda lihat tentu saja wifi sendiri adalah sebagai kendaraan anda begitu ya untuk kemudian memberikan layanan kepada advertisers begitu. Nah kalau anda lihat sendiri daya sebar ataupun mungkin titik sebar dari wifi yang ada di Indonesia itu seperti apa? Dan sejauh mana ini kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan internet gratis ataupun wifi gitu? Oke, saya rasa dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sudah lebih dari 200 juta dan juga pemerataan internet yang cukup intens dari pihak pemerintahan di Indonesia sendiri itu menandakan kenaikan yang signifikan untuk percepatan Indonesia menjadi negara digital gitu sih. Oke, kalau anda lihat pemerataan infrastruktur internet di Indonesia juga apakah kemudian sudah merata dan bagaimana sebetulnya Migo juga dapat apa namanya memanfaatkan itu semua begitu? Jadi kalau pemerataan sendiri saya rasa sudah cukup maksimal karena patut kita apresiasi pemerintah maupun swasta yang dapat menjangkau tempat-tempat yang terpencil ini yang sampai sekarang juga masih terus dijalankan ke Indonesia Timur melalui proyek satelit seperti itu. Dan dengan adanya Higo mungkin infrastruktur yang sebelumnya tidak dapat dimonetisasi sangatlah mungkin untuk mendapatkan revenue di jalur-jalur FO melalui targeted advertising dari Higo sendiri itu. Jadi mungkin seperti yang sekarang kita sudah lakukan, solusi data analytics maupun advertising dari Higo sudah hadir. Kita kerjasama dengan para penyedia infrastruktur ini, ISP, untuk kota-kota yang memang sudah ada internet dan jangkauan fiber opticnya. Salah satunya adalah di Jakarta itu sendiri, gitu sih mas. Oke, operator free wifi yang sudah bekerjasama dengan Higo sudah berapa banyak sejauh ini? So far sudah lebih dari 20 ISP partners yang bekerjasama dengan kami untuk lebih dari 20 kota sih. Oke, berarti sebarannya untuk layanannya yang dihadirkan oleh Higo sendiri bisa di 20 kota tersebut ya? Betul. Oke, dalam satu kota juga titiknya kan bisa banyak banget ya? Benar sekali sih. Oke, sip. Ini saya ingin membayangkan produk advertisingnya yang kemudian sampai kepada saya sebagai konsumen gitu ya. Bentuknya akan seperti apa sih, Mbak? Ini sebagai gambaran untuk klien sendiri, oke saya kayaknya mau ngiklan di Higo dengan menggunakan platform wifi gitu. Nanti bentuk advertisementnya seperti apa yang akan nyampe ke konsumen? Oke, mungkin kalau misalkan contoh konkretnya sendiri bisa mas coba di MRT Jakarta ataupun di Halte Trans Jakarta yang memang sudah bekerjasama dengan kami, itu yang paling gampang contohnya. Jadi ketika nanti mas datang, nanti connect ke sana, itu bakal ada pop-up banner maupun video ataupun gamification. Jadi memang kita targeted sekali. Jadi ketika satu klien atau brand ingin menyasar, let's say target marketnya adalah female atau male dengan usia sekian, dengan interest, misalnya interestnya adalah di news, itu kita bisa lakukan ke sana, kita bisa target it. Dan juga materi yang ditayangkan sendiri itu pun bisa di-customize. Jadi misalkan satu brand itu ingin membuat games di layanan wifi kita, di mana nanti pengguna yang bisa mendapatkan voucher, itu juga bisa dilakukan. Jadi semuanya nggak cuma just banner ataupun video, kita bisa sampai activation juga dilakukan di wifi itu sendiri. Oke, bagaimana meng-capture segmentasi secara spesifik? Sudah sedetail itukah pertanyaan-pertanyaan yang, ataupun data-data lah ya, yang diisi oleh konsumen pada saat datang ke sebuah tempat untuk menipati free wifi gitu. Karena kan biasanya hanya masukin alamat email aja, ataupun mungkin masukin nomor telepon aja, dan that's it, dia bisa menipati layanan internet free wifi gitu. Tapi kan dari point of view Anda sebagai perusahaan advertisement yang menggunakan data-data dari provider ataupun operator wifi ini, perlu data yang kemudian lebih detail gitu ya. Nah itu gimana sih caranya untuk bisa dapat data dan juga insight yang sebegitu detail, yang diformalisikan menjadi sebuah data yang diserahkan kepada klien nanti? Oke, kalau untuk data sendiri, nggak cuma data demografik yang memang dari ego capture, tadi mungkin dari kita sendiri kita mengolah data interest mereka, food traffic, dan juga behavior. Jadi karena kita juga menaruh let's say survey di satu lokasi, kita bisa tahu more about this person gitu. Dan juga datanya sendiri kita keep on growing, kita olah itu terus dengan deep analytics yang kita lakukan sendiri in-house, dan juga semua datanya kalau misalkan itu bisa dibilang ada di Indonesia semua. Jadi first party data yang kita dapatkan itu kita olah terus-menerus. Jadi misalnya nih Mas Wiki datang, oke setiap hari Senin sampai Jumat naik MRT, lalu nanti connect lagi let's say di Grand Indonesia, di Plus Indonesia itu kita bisa dapatkan data-data tersebut, kita olah, dan jadinya kita punya profiling nih, oh orang ini setiap hari kemana aja gitu. Jadi nggak cuma data, just email saja yang kita berikan ke advertiser, tapi bentuknya adalah profiling customer. Customernya adalah mail, usia sekian, dengan interest ABCD itu yang kita berikan sih. Jadi dan juga kedepannya kita juga lagi improving di AI kita untuk mengolah data itu lagi. Oke. Karena ketertarikan dari konsumen sendiri dapat terlihat dari website apa yang mereka buka, kemudian juga feed apa yang mereka likes gitu ya, dan itu bisa termonitor dari operator wifi ya. Iya. Very smart. Oke kita akan lanjutkan usaha jadinya berikut ini. Mbak Charlene dan Bersant, bersama kami, saya jadinya kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mbak Charlene Fulia, CEO dan juga co-founder dari Higo. Tadi kita kemudian sudah bahas bagaimana Higo bekerja dan dapat mengolah data-data dari konsumen sendiri yang menggunakan fasilitas free wifi di berbagai tempat yang ada di kota-kota besar ataupun di 20 kota tadi ya seperti yang Mbak Charlene sampaikan. Oke, saya ingin tahu sebetulnya secara value apa saja sih yang didapatkan oleh stakeholders dalam ekosistem bisnis yang dijalankan lah, ataupun mungkin terlibat lah dalam bisnis dari Higo sendiri, Mbak Charlene. Oke, kalau dari kami mungkin stakeholders-nya ada beberapa. Let's say kita contohkan adalah internet service provider yang bekerja sama dengan Higo, jadi mereka yang memberikan akses internetnya, kita yang mengolah datanya, mereka mendapatkan monetisasi dari kami gitu. Jadi itu satu. Kedua mungkin untuk pengguna wifi tentunya mereka mendapatkan akses internet secara gratis dan juga untuk pemilik lokasi atau pemilik bisnis, mereka bisa dapat tadi deep customer analytics di lokasi mereka seperti apa. Jadi kita kayak jembatan tengahnya antara beberapa stakeholders ini. Dan juga kalau misalnya kita ngomong untuk advertiser, tentunya mereka bisa tahu customer mereka, mereka bisa tap in target market mereka secara targeted, itu sih yang kita lakukan. Jadi semua stakeholders ini kita bantu untuk mendapatkan benefit gitu dari Higo. Oke, baik Mbak Charlene, I know this is a silly question, tapi I need to ask this. Gimana kalau ternyata operator wifi-nya down, gangguan internet terjadi begitu. Artinya kan secara target konten sendiri yang terekspos ke konsumen ini kan banyak yang berkurang gitu. Nah itu gimana? Gimana kemudian Anda cope dengan challenges seperti ini Mbak Serlin? Dan ada nggak misalnya dari list partner operator wifi sendiri yang kemudian di-eliminate karena secara performa dari koneksi wifi-nya sendiri juga nggak mumpuni gitu. Nggak juga kemudian bisa membantu capaian target beriklan dari Higo sendiri. Oke, jadi kalau dengan adanya Higo sendiri kita memang kerjasama juga nggak cuma di kota besar. Jadi memang ada di ruler area, ada ISP yang memang khusus di sana. Nah, gitu. Jadi ketika kita kerjasama, oke mereka memang punya koneksi yang jauh lebih baik di sana. Jadi kita nggak cuma partneran dengan satu ISP yang bisa di semuanya, tapi kita tahu nih, karena satu ISP punya keunggulan masing-masing di setiap lokasi. Itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya Higo kita bisa cek konektivitasnya. Jadi ketika memang itu down, kita yang akan memberitahukan juga kepada ISP ini. Kayak, oh di lokasi titik ini lagi down loh gitu. Jadi mereka mendapatkan benefit lebih seperti kita yang bantu mereka untuk ngelihat dan monitor. Tertifnya seperti apa, splitnya seperti apa. Dan kalau untuk masalah target konten sendiri, nggak masalah. Karena yang kita lakukan adalah kita sudah masuk ke digital advertisingnya sendiri. Jadi ketika kita beriklan dengan Higo, itu kalian pay us itu based on performance ataupun let's say cost per impressions, cost per click gitu. Jadi udah digital advertising sih seperti di Google dan Meta. Jadi nggak masalah. Ketika ada yang mati kita memang bisa nyalakan lagi di tempat lain ataupun seperti apa. Jadi win-win solution juga untuk advertiser. Oke. Sejauh ini kliennya sudah banyak, sudah cuan atau belum, sudah profit? Atau ada target soal profitabilitas? Kalau ngomongin soal profit, I think profit adalah byproduct dari apa yang kita kerjakan dengan cara yang tadi. Memberikan solusi ke setiap stakeholders yang sudah menggunakan servis kami gitu. Jadi mungkin kami berharap ke depannya dengan perkembangan Higo, kita bisa terus berikan solusi ke lebih banyak stakeholders dan juga berkembang secara nationwide. Itu sih yang bisa aku ngomong Mas Fiki. Oke, baik. Menarik secara konsep bisnis ataupun hidup bisnis dari Higo sendiri. Sukses untuk bisnis dari Higo ke depan dan juga ada solusi lah ya untuk advertiser sendiri pada saat mereka kemudian ingin beriklan dengan metode yang cukup tidak biasa dan juga efektif lah ya karena semuanya database begitu. Oke, Mbak Charlene sampai jumpa. Sukses untuk Anda. Sehat selalu. Thank you. Oke, dan misalnya sebelum kita akhiri segmen kretap kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG pagi hari ini setelah tadi kita kemudian update terakhir di pembukaan sesi satu ya. Di pukul 9 lebih 28 IHSG berada di level 7303,913 menguat 0,34 persen. Sementara itu saham-saham yang masuk kelanjiran tab genis diantaranya adalah ada PECS, PSDN, SIKO, PYFA, STRK, MP, XL, RUIS, PIKO, PMMP, dan GPSO. Sementara saham-saham yang masuk kelanjiran tab genis diantaranya adalah Kayu, NZIA, WAPO, KJN, INDX, AEGS, BHAT, PANR, dan INET. Sudah 90 menit, saya menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wicky Adrian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! selamat menonton!